Ebi, peserta Dangdut The Academy 5 berasal dari Bima. Dirinya merupakan seorang penyanyi muda belia bersuara emas dan merdu yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Ebi Bima mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama pecinta musik Dangdut Tanah Air, semenjak dirinya menjadi peserta audisi Dangdut The Academy 5 Indosiar yang dimulai beberapa bulan yang lalu. Nama Ebi Bima langsung mencuri perhatian para dewan juri dan masyarakat luas berkat penampilannya saat menyanyikan lagu Dangdut berjudul Gulali dan Air Mata Perkawinan. Saat masih tahap audisi beberapa waktu yang lalu, menurut dewan juri, Ebi Bima saat ini menjadi salah satu talenta muda berbakat yang memiliki kemampuan vokal yang cukup berkualitas. Diketahui, Ebi Bima merupakan seorang pelajar kelas 9 di SMPN 4 Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Ebi Bima terbilang peserta paling muda karena di tahun 2022 ini dirinya masih berusia 14 tahun. Ebi Bima sendiri merupakan putra bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Ma'aruf dan Masita. Mereka tinggal di dusun Raioi, RT 04, RW 01, Desa Raioi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai penghargaan pernah ia raih selama ini, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu prestasi yang pernah ia raih ialah juara satu tingkat nasional, mewakili Provinsi NTV kategori pop religi anak-anak putra. Ia juga pernah meraih prestasi terbaik dalam ajang Festival Seni Khosidah Indonesia atau LASQI tingkat nasional tahun 2021 di Mataram. Ebi bahkan sudah sering menyanyi di atas panggung di acara hiburan khusus hajatan pernikahan. Tidak hanya prestasi tarik suara saja, melainkan Ebi juga sangat berprestasi di bidang akademik sekolah. Ia pernah menjadi ketua OSIS di tempat ia bersekolah. Ebi juga sering mendapatkan juara satu dan dua di sekolahnya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sub indo by broth3rmax